Halo Assalamualaikum, selamat pagi saudaraku Saat ini saya berada di Tulung Agung dengan Pak Haji Mahroji Salah satu petani sinta yang ada di daerah Desa apa namanya Pak? Desa Serut Desa Serut ya Tulung Agung Jadi beliau menggunakan pakan laju nih Yang dibuat khusus untuk ikan patin Pakan laju ini proteinnya berapa ya proteinnya? 26% Digunakan untuk budidaya ikan patin ya Pak? Iya Pak Sudah berapa lama Pak pakai pakan laju ini Pak? Ya sekitar hampir satu tahun Satu tahun ya? Untuk budidaya ikan patin ya? Iya Pak Ada pesannya Pak pakai pakan ini kira-kira kelebihannya apa? Kekurangannya apa ini? Ya kelebihannya tidak ada Jadi secara kualitas tidak kenal lah untuk budidaya patin Kekurangannya gimana nih? Kekurangannya? Kekurangannya harga tergarimah Oh ya 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 Kekurangannya standar Kalau budidaya patin itu benihnya ukuran berapa cm Pak? Ya 3 atau 4 cm 3 atau 4 cm Masa budidayanya berapa bulan? 5 bulan 5 bulan ya Untuk dipanen konsumsi ukurannya? Ukurannya Ya 5A 5 ya 5A Apa? Setengah kilo katanya Yang normal itu Satu ini bisa jadi berapa kilo? Ya rata-rata 23,5 23,5 ya Itu sudah cukup apa kurang? Ya kurang Kurang Standarnya harusnya berapa? Ya 30 30 ya Maunya 30 peneresak Kalau bisa kualitasnya dibuat seperti itu Beli sekilo jadi sekilo kalau bisa Oh gitu ya Jadi ini pakang lajupe yang biasa digunakan oleh petani patin di daerah Jawa Timur Kemudian benihnya masih didatangkan dari Jawa Barat ya Pak? Ya Kemudian kepadatannya 1 meter berapa sih Pak? Kalau di sini Pak? Ya kurang lebih 30 per meter Kurang lebih 30 ekor per meter untuk budidaya selama 4 bulan 5 bulan Oh 5 bulan ya Pasarnya banyak dijual kemana patinnya itu Pak? Ya teman-teman supplier Sini aja Pabrik Pabrik ya Untuk buat filet ya Oke itu sahabatmu Lakuran dari Tulungagung Mudah-mudahan bermanfaat Pengalaman dari Pak Soji-Mak Soji ini Untuk budidaya ikan patin di daerah Tulungagung Harapannya gimana Pak? Untuk kedepannya ini? Ya kualitasnya diperbarui Terus yang penting Yang penting antara pabrik dengan petani kerjasamanya Terus yang penting Bagus ya? Harganya jangan dinaikin terlalu Harganya konsumsi aja ya? Saat ini harga konsumsi berapa Pak? Udah sekesan 17-17 setengah 17 setengah Sudah ada untung untuk petani dengan petani? Alhamdulillah Semuanya Baik gitu Terima kasih saudaraku Selamat siang Kita ikuti video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Future Terima kasih.